Petugas Apo PP membongkar paksa 29 kafe liar di samping rel kereta api dan kolong tol di kawasan Tajemperiuk, Jakarta Utara. Pembongkaran diwarnai histeris seorang nenek pemilik salah satu bangunan. Seorang nenek menangis histeris saat petugas Apo PP suku dinas Jakarta Utara membongkar paksa bangunan-bangunan liar yang dijadikan usaha kafe di Jalan R.E. Marta Dinata, Papango, Pademangan, Jakarta Utara. Bangunan liar ini terpaksa dibongkar lataran tidak memiliki izin menirikan bangunan. Sebanyak 29 kafe dibongkar petugas secara manual. Bangunan liar ini berdiri di atas tanah-tanah yang ilegal. Bangunan ini juga tidak ada izin. Kemudian bangunan ini juga digunakan untuk kafe-kafe yang dimana kafe-kafe itu juga terindikasi adanya kegiatan asusila. Beberapa waktu yang lalu tempat ini juga sudah kita lakukan penyegelah. Menurut salah satu pemilik kafe, mereka akan tetap bertahan di atas seruntuhan bangunan sampai adanya uang ganti rugi yang sudah dijanjikan sebelumnya. Dibayar, tidak boleh dibongkar. Ini kan belum dibayar. Kenapa orang dibongkar? Yang janji akan menurunkan bayaran siapa? Jepro. Jepro. Berapa janji Jepro? Sudah ada ini yang daftarnya. Yang ibu-ibu harusnya menerima berapa? Ya ini ada daftar yang saya buat. Cuman itu? Jadi biar tahu kalau kita ngomong kan salah. Tapi pasti sampai hari ini belum terima buah? Belum. Petugas terpaksa mengamankan material bangunan agar para pemilik kafe tidak kembali lagi membangun tempat usahanya di kawasan ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINUS melaporkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINUS melaporkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINUS melaporkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINUS melaporkan.